Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya hari sanggil kali ini saya akan memberikan tutorial cara berkena jangkrik yang bagus dan benar ikuti langkah-langkah berikut ini begini caranya langkah pertama kita saksikan bersama-sama mudah-mudahan bermanfaat bagi berkena jangkrik pemula pertama-tama kita bikin induan dulu seperti ini induannya seandainya belum ada indukan kita beli dua kilo atau tiga kilo ke pedagang jangkrik lalu kita jadikan satu seperti ini kalau sudah bersayap kita kasih pasir pasirnya seperti ini pasir setengah kering jangan kering betul jangan basah betul kita biarkan selama tujuh hari setelah tujuh hari kita angkat pasirnya seperti ini jadinya nanti ini yang sudah kita angkat pasirnya cara menyusun rak piringnya seperti ini rak telurnya jadi kita lipat rak telur kita lipat kita susun seperti ini kita susun seperti ini ini bisa sampai lima kali enam kali bertelur kita pakannya kebetulan disini banyak gubis kita kasih gubis bisa terlalu banyak kalau buat indukan cukup seadanya dan jangan lupa pakannya yang utama pur ayam ya berayam pakan yang utama kasih gubis biasa terlalu banyak karena dia indukan butuh apa namanya enggak butuh terlalu banyak dia cairan nanti dia telurnya enggak bagus nanti dia tujuh hari kita saring kita saring telurnya setelah kita saring telur ini nanti kalau sudah berumur tujuh hari kita saring setelah kita saring kita akan masukkan di tempat sini di tempat penampungan kita masukkan di tempat penampungan seperti ini ini telur yang sudah kita saring ini menetas semua sudah ini sudah 10 hari sudah menetas seperti ini ini tetap kita kasih makan ya kasih pur ayam kita hambur-hambur aja pur ayamnya pur ayamnya pur ayam halus ya sudah digiling nanti setelah ini sudah lima hari kita akan kasih rak telur seperti ini nanti seperti ini ini berupur lima hari jadinya nanti seperti ini pakannya tetap pakai kol masalah sini kol banyak makanan utama pakai pur ayam ini umur lima hari setelah lima hari kita kasih ini median ini yang berumur sudah 13-14 hari seperti ini ini padat ini kebetulan pakannya habis sepertinya banyak sekali ini berumur 14 sekitar 14 harian 14-15 hari seperti ini ini belum bisa dipanen dan ini yang siap kita jual seperti ini jangkriknya cantik-cantik seperti ini ya ini berumur 21 hari seperti ini tuh padat jangkriknya ini kebetulan belum nyaring telur nanti kalau nyaring telur kita akan review lagi bagi peternak jangkrik yang pemula yang ingin belajar tenak jangkrik bisa komentar di bawah nanti ya insya Allah nanti akan dikasih penjelasan supaya kita sama-sama bisa belajar karena saya juga masih belajar ini satu kotak ini diperkirakan sekitar 15 kg maksimal disi telurnya sekitar 3 on jadi teman-teman yang ingin belajar bisa komentar di bawah begini caranya kasih makan jangkriknya ini yang berumur 20 hari seperti ini kita kasih purnya dulu kita kasih kolnya enggak usah terlalu banyak nanti takutnya kalau masak mau panen jangkriknya jelek lembek ini kita kasih ampur-ampur ini dua hari lagi bisa dipanen seperti ini jangkriknya jangkrik super kering tidak basah seperti ini di dinding ini hasil peteraan kami begini jangkriknya super kering ini bertanda jangkriknya sehat seperti ini ini dua hari lagi siap dipanen jadi bagi teman-teman yang ingin belajar nanti bisa berkomentar di bawah nanti kita bisa sharing bisa belajar bersama sekian dulu ya kawan kita nanti akan sambung lagi bagaimana cara mengayak telur sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati